Bentrok Rimba Persilatan Jilid 21 Dalam hati Kong Beng Seng makin merasa terkejut, dengan tenaga pukulan yang demikian beracunnya dari Liao Hoa Liyong asalkan dirinya terkena sedikit pun juga, kiranya dirinya akan segera mengalami kematian yang sangat mengerikan, pedang tembaga serta pikperaknya dengan sekuat tenaga menahan serangan itu, tetapi serangan yang dilancarkan oleh Liao Hoa Liyong ini sangat aneh sekali, sekalipun dia menggunakan dua buah senjata untuk menahan serangan tersebut, tetapi masih tetap ada lima buah serangan yang terus menerjang ketubuhnya. Terpaksa Kong Beng Seng menutup kedua matanya menantikan kematian baginya. Sebuah bayangan manusia tiba-dua berkelebat, terdengar suara yang nyaring, Kong Beng Seng dengan wajah yang pucat pasti mundur ke belakang, sedang konggu dengan mencekal pedang berdiri tegak di samping Kong Beng Seng. Dia sadar apabila dia tidak turun tangan menolong, Kong Beng Seng pasti akan terluka di tangan orang aneh ini, sekalipun Kong Beng Seng tadi berhadapan dengan dia sebagai musuh, tetapi jika dilihat dari keadaan sekarang ini kemungkinan sekali dia masih membutuhkan pertolongan dari empat iblis sakti tersebut. Jika dipandang dapat dilihat bahwa luekang yang dimiliki orang aneh ini mungkin masih lebih tinggi dari luekang yang dimiliki dirinya itu. Sepasang alis liong hoa liong berkerut, napsu membunuhnya pun mulai nampak, dengan dingin tanyanya, kau sibuta siapa namamu tanda tanya dengan dingin sahut kengku, jikalau hanya neim tiga bersaudara dari istana Cijelan, Kong saja kau tidak mengenalinya, maka hal ini menandakan pengalamamu yang sangat cetek sekali, di dalam bulim mana masih ada tempat bagi dirimu. Liao hoa liong dengan dingin mendengus, ujarnya. Kiranya adalah iblis dari istana Cijelan Kong sekalipun pada mulutnya dia berkata demikian, tetapi sebenarnya di dalam hatinya pun dia sedikit merasa terkejut, dengan kehadiran empat iblis di tempat itu saja sudah cukup sukar untuk melawannya, kini orang dari golongan istana Cijelan Kong pun telah muncul, jikalau dia bergacung dengan empat iblis sakti itu, kiranya dirinya harus pula melepaskan niatnya untuk merebut tubuh hiolo kuno tersebut. Kongku mendengar Liao hoa liong demikian memandang rendah pada golongan istana Cijelan Kong, dengan dingin dia tertawa panjang, sesaat kemudian baru tanyanya, siapa kau? Liao hoa liong belum saja membuka mulutnya menjawab, bukye cie yang berada di samping itu telah menyahut, orang ini adalah Tok Tian Chun, Liao hoa liong, yang merupakan iblis nomor satu pada saat ini di dalam dunia kangong. Kongku dengan nada yang tajam jengeknya, kiranya hanya angkatan muda saja. Liao hoa liong tertawa dingin, sahutnya. Benar, angkatan muda, tetapi waktu itu suhuku pernah naik ke istana Cijelan Kong, bukankah sepasang matamu itu menjadi buta karena dicukil oleh Tian Jan Su begitu ucapannya keluar dari mulutnya selain Buncing, orang yang hadir di tempat itu seluruhnya merasa sangat terkejut, sekalipun Chiang Bun Jin dari enam partai besar mengetahui julukan dari Liao hoa liong adalah Tok Tian Chun, tetapi siapapun tidak mengetahuinya kalau Tok Tian Chun itu adalah murid dari Tian Jan Su. Ouyang Bukye tertawa-tawar, ujarnya, kiranya adalah murid buangan dari Tian Jan Su Liao hoa liong menoleh ke belakang memandang Ouyang Bukye dengan dingin, nampak tubuhnya memakai jubah panjang, sedang pada tangannya mencekal sebuah kipas dari emas, lalu ujarnya. Kaukah Ouyang Bukye Ouyang Bukye membuka kipasnya, setelah digoyang-goyangkan sejenak kemudian menutupnya kembali, sambil tertawa sahutnya. Benar memang aku adanya. Liao hoa liong sebenarnya telah bersiap untuk mulai bergerak, tetapi nampak keadaan di ruangan itu agaknya semua menganggap dirinya sebagai musuh, dalam hatinya sudah tentu dia tidak ingin demikian, bahkan dia pun tidak mempunyai pegangan untuk memenangkan pertempuran ini sepasang matanya menyapu ke arah tujuh buah hiolo kuno itu, dengan dingin ujarnya. Aku kira kalian pun semuanya juga karena tujuh buah hiolo kuno ini bukan? Titik. Sekalipun perkataan itu diucapkan dengan nada yang dingin, tetapi dapat dilihat jauh lebih lunak lagi. Hati Kongku menjadi tergerak. Liao hoa liong yang muncul pada saat dan tempat itu pula, tak usah dikatakan lagi, sudah tentu karena urusan tujuh buah hiolo kuno peninggalan Tian Jan Su pula, dia kalau memangnya telah datang kemari, sudah tentu mempunyai suatu tujuan tertentu, jika kalau dia dapat bergabung dengan dia untuk mengusir empat iblis sakti serta melenyapkan buncing bukankah hal ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar sekali, dan kemudian dirinya bergabung dengan bukye chie sekalian juga masih sanggup untuk menyingkirkan dirinya. Wajahnya segera berubah menjadi lunak, ujarnya. Kalaupun engkau juga datang karena urusan tujuh buah hiolo kuno itu, sekarang ke tujuh buah hiolo kuno itu telah dikembalikan kepada buncing, dan empat iblis itulah yang hendak melindungi dia keluar dari tempat ini. Oh oh ha, sahut liao hoa liong, sekalipan didengar dari perkataan Kongku itu dia tidak mengucapkannya dengan jelas, tetapi siapa yang tidak mengetahui kalau dia mempunyai minat untuk bergabung dengan dirinya untuk melenyapkan buncing serta empat iblis. Dia mendengus dan menyapu sejenak ke arah buncing, nampak pada saat ini buncing sedang duduk bersemedi dan memusatkan seluruh perhatiannya, dengan telinganya menggantikan matanya dan dengan cermat mendengarkan setiap perkataan yang diucapkan oleh orang-orang tersebut tetapi jika diihat dari keadaan sekarang ini, terhadap dia kedudukannya tidaklah begitu baik, Tok Tian Chun serta muridnya telah munculkan diri, jika dia mempunyai maksud untuk bekerja sama dengan Kongku, juga tidak ada gunanya, hanya jika Iebok Tok Chu sekalian tidak munculkan diri, sehingga tidak dapat mengatur barisan Ngo Heng Tin Sukarlah untuk membereskan iblis itu, membuatnya sesaat menjadi bingung apa yang harus dikerjakan. Liao Hoa Liyong nampak buncing hanya seorang pemuda yang tidak lebih baru berusia kira dua-dua puluh tahun, kemudian dia memandang pada keenam orang Chiang Pun Jain dari enam partai besar, diam-diam membatin, jika ia dapat membereskan buncing serta keempat ibis itu, dirinya tak usah takut terhadap Kongku, kepada Mucing kemudian ujarnya. Pergi! Kau membereskan bocah itu! Mucing mengenal kepada buncing dengan langkah yang lebar dia bertindak mendekati buncing. Empat orang iblis sakti itu tertawa dingin, ia telah tahu bahwa kepandayan dari buncing sangat aneh serta lihai. Mucing maju pun tak mungkin ada gunanya, mereka hanya khawatir kalau Kongku bersama Tok Tian Chun bersama-sama maju secara berbareng, ditambah lagi dengan keenam orang Chiang Pun Jain dari keenam partai yang telah mendapatkan ilmu dari hiolo kuno itu, kalau demikian adanya, kiranya dirinya sukar sekali untuk mendapatkan kemenangan Kongku nampak Mucing maju ke depan, dia menjadi membuka mulutnya, dia mengira untuk membereskan empat iblis sakti serta buncing tidak perlu harus menggunakan mucing lebih baik biarkan dia sekarang juga menemui kematiannya di tangan buncing, dirinya mempunyai pegangan untuk mengusir pergi Liao Hoa Lyong Mucing berjalan mendekati buncing, tetapi Burs Ching tetap menutup kedua mata. Pada benaknya teringat kembali peristiwa di puncak gunung paksa di mana Mucing telah membinasakan empat naga dari lima bersaudara, dan kini sekali lagi kalau kita lihat dengan kepandayan yang dimiliki sekarang ini, tidak akan dia memandang sebelah mata pun terhadap Mucing. Hoa Suan kini telah menjadi sutanya, dan bagaimanapun juga dirinya harus mewakilinya untuk menuntut balas, apalagi Mucing adalah seorang iblis pengisap darah. Mucing berjalan makin mendekati buncing, baru saja dia akan turun tangan, dan Mucing pun bersiap untuk membalas dendam bagi Ngo Lyong, mendadak Liao Hoa Lyong dengan nada yang mendalam bentaknya. Tahan, Mucing segera menghentikan langkahnya, sedang di dalam hati buncing merasakan agak kecewa. Liao Hoa Lyong dengan dingin memandang ke arah buncing, dia nampak buncing masih tetap tenang dua saja. Bahkan terhadap suara bentakannya itu pun tidak menjadi terkejut. Dalam hatinya terasa agak terkejut, jika dilihat keadaannya yang dapat demikian tenangnya itu. Bu Yung Nen Seng dapat dihitung sebagai jago berkepandaian tinggi dari dunia kangong. Tetapi jika dilihat dari usia buncing sekarang ini, dia menjadi agak ragu-ragu kemudian dengan dingin ujarnya kepada Mucing. Kau sedikit berhati-hatilah, jangan terlalu memandang rendah musuh. Mucing nampak Tok Tian Chun, demikian berhati-hatinya. Dalam hatinya dia merasa Tok Tian Chun terlalu berhati-hati, dia pernah bergebrak melawan buncing, apakah dapat dibilang dia tidak mengetahui dengan jelas ketinggian kepandaian silat yang dimilikinya? Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau perpisahan hanya beberapa bulan ini kemajuan yang dicapai buncing di dalam kepandaian silat tidaklah di bawah Liao Hoa Liyong sendiri. Mucing masih menganggukan kepalanya, tubuhnya segera melayang berputar-putar setengah lingkaran di udara, tangan kirinya melindungi jantung Nfa, sedang tangan kanannya secepat kilat melancarkan serangan menepuk punggung buncing. Dia mengira kepandaian silat buncing ini dengan pukulan yang pertama, jika buncing dapat menghindarkan diri, pukulan kedua apabila dilancarkan lagi, paling tidak buncing akan menderita kekalahan tetapi tangan kanan yang melancarkan serangan tersebut belum juga mengenai punggung buncing, tahu-tahu tubuh buncing telah meloncat ke tengah udara. Tok Tian Chun yang nampak gerakan tubuh buncing melayang, hatinya terasa agak terkejut, dengan gerakan tubuh yang semacam ini, kiranya mucing bukan lawannya, bahkan mungkin akan terluka di tangan buncing. Tetapi dia belum sempat bangkit berdiri. Tubuh buncing yao masih di tengah udara itu telah melancarkan jurus serangan Iebok Kiamnya dengan menggunakan jurus Hang Yong Lui Tong atau angin santar petir menyambar dari ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam telah dilancarkan keluar, Mucing mana dapat menahan serangan pedang yang dapat menundukkan naga harimau itu, dengan terkejut dia hendak melancarkan serangan, tetapi suara angin dan petir telah berhenti menyambar, sedang jurus serangan pedang dari buncing pun telah berhenti menyerang dengan sangat terkejut dia berdiri termangu-mangu di sana. Tubuh Tok Tian Chun segera menubruk maju bersiap hendak menolong mucing. Di tengah kalangan bayangan manusia berkelebat, Tok Tian Chun dengan buncing segera berpisah dan turun ke bawah, sedang mucing yang berada di tengah kalangan telah binasa seketika itu juga. Terlihat Tok Tian Chun berdiri berhadap-hadapan dengan buncing, wajah Tok Tian Chun sangat dingin sekali, dia tak pernah membayangkan kalau dirinya yang menggerakkan tubuhnya dengan tergesa-gesa dan demikian cepatnya itu, mucing tetap binasa di tangan buncing. Buncing membolang-balingkan pedang iai bokiamnya, tadi dia dengan pedang membinasakan mucing kemudian mendesak mudur Tok Tian Chun pula, dalam hatinya dia tahu bahwa dengan kepandayan yang dimiliki Tok Tian Chun sekarang ini, masih belum dapat menandingi ilmu pedang hanglui ciet kiamnya. Oh yang bukiai menghirut napas panjang dua setelah itu menenangkan pikirannya dia tak pernah menyangka kalau kepandayan silat buncing dapat demikian tingginya, buncing ternyata dapat menerima serangan dari Tok Tian Chun dengan demikian bukankah kedua belah pihak menjadi berimbang kekuatannya. Sedang Tok Tian Chun sendiri pun juga mengetahui kalau dia tak mungkin dapat menerima kebaikan di bawah pedang buncing. Sinar matanya yang sombong itu perlahan dua makin berkurang kepada buncing kemudian ujarnya. Kau anak murid dari siapa? Dia tak dapat memikirkan seseorang yang dapat mengajarkan ilmu silat yang demikian tingginya kepada buncing. Buncing tertawa-tawar sambil memasukkan pedang iai bokiamnya ke dalam sarung, ujarnya. Suhuku adalah iai bok tocu, Tok Tian Chun menjadi tertegun dengan nada yang terkejut tanyanya. Engkau adalah anak muridnya. Dia tak menyangka kalau suhu dari buncing adalah sianku, hal ini tak pernah terpikirkan olehnya. Kongku sebenarnya menanti begitu Tok Tian Chun mulai bergebrak dia pun akan ikut turun tangan, dengan tenaga dalam yang dimiliki oleh Liao Hoa Liyong ini dia menduga pastilah dia dapat mengalahkan buncing. Menanti setelah dia membereskan buncing, pada saat itu dia akan mulai turun tangan, bukankah dengan demikian dengan mudah dapat membereskan empat iblis sakti itu. Tapi jika melihat sikap Tok Tian Chun ini, terpaksa dia tak jadi turun tangan. Buncing setelah memandang sekejap pada mayat mocing, dalam hatinya timbul rasa kasihannya, sayang orang yang memiliki kepandayan yang tinggi itu harus dibinasakan, karena jika dia tidak binasa berapa banyak orang yang akan binasa di tangannya. Terdengar Tok Tian Chun mendengus dengan perlahan, tanyanya, mana suhu umum? Buncing tahu kalau Tok Tian Chun ini sangat menghormati sekali terhadap suhunya Iebok Tochu, sambil tertawa, sahutnya, aku telah berpisah selama beberapa bulan lamanya dengan suhuku, tapi aku kira sebentar lagi tentu akan datang pula. Kongku nampak Tok Tian Chun terhadap buncing bukannya karena kematian mocing menjadi mendendamnya, sebaliknya malah menanyakan keadaan suhunya, dalam hatinya segera sadar suasana yang tidak beres. Tok Tian Chun setelah memandang terpesona ke arah buncing sejenak kemudian dengan perlahan ujarnya. Tujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu ini adalah diberikan kepadamu. Buncing menganggukan kepalanya, Tok Tian Chun agak termenung sejenak, kemudian lanjutnya. Kalau begitu ambillah tujuh buah Hiolo Kuno itu dan segera meninggalkan tempat ini, terus kita berbicara lagi, orang dua yang berada di sekitar tempat itu mendengar Tok Tian Chun mendadak berkata demikian, tanpa terasa menjadi terkejut semuanya, ujar Kongku. Tahan, aku masih belum memberikan jawaban dengan dingin, tanya Tok Tian Chun kau kah? Tanda petik. Tuan Bok Chie Jiem pun dengan dingin ujarnya. Masih ada kami berempat setan arak paras elok harta serta kedudukan sebenarnya memang orang dua yang tak pernah memegang janji, dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya saja. Kini nampak Tok Tian Chun akan melindungi buncing keluar dari lo tengok Eihok Lo, mereka berempat mana mau menerimanya. Dalam hati pikir Tuan Bok Chie Jiem kami tadi pun telah berusaha untuk berbuat seperti kau sekarang ini, dan kini mana dapat mengijankankah berbuat demikian. Terdengar Tok Tian Chun tertawa dingin jengeknya. Benarkah? Titik. Keempat orang itu segera berdiri berjajar menghalangi jalan pergi buncing serta Tok Tian Chun ke arah di mana tujuh buah hiolo kuno itu terletak. Tuan Bok Chie Jiem tertawa panjang, tubuhnya miring ke samping sedang tangannya membabat ke tubuh Tok Tian Chun dan gentong arak di tangan kanannya didorongkan ke depan, menghalangi tubuh Tok Tian Chun O yang bukye pun tertawa besar, kipas emasnya dibuka tutupkan, dan melancarkan serangan dari samping menotok jalan darah Chie Bun Chin Hiat di bawah dada liau hoa liong. Sepasang tangannya segera mengubah jurus serangannya, terdengar suara benturan yang yaring, kedua belah pihak masing-masing berpisah dan mundur ke belakang. Tuan Bok Chie Jiem serta O yang bukye mengundurkan diri kembali ke tempat semulanya, terlihat pada tubuh gentong arak besar yang terbuat dari tembaga itu terasa sebuah telapak tangan yang sangat dalam, sedang suara mendidihnya arak di dalam gentong arak itu pun samar-samar dapat terdengar. Tok Tian Chun pun mundur kembali ke tempat semulanya, dengan wajah yang masam di atak mengucapkan sepatah. Katapun, jika dilihat dari keadaan sekarang ini dengan kekuatan sendiri kiranya juga masih sukar untuk meloloskan diri dari tempat tersebut. Bun Chin terhadap sikap dan tindak tanduk dari Tok Tian Chun ini mulai merasa curiga, oleh sebab itu dia hanya nonton di samping saja, tanpa turun tangan memberikan bantuan. Sepasang mata liau hoa liong menyapu sekejap pada kalangan itu, kemudian tertawa dingin tak henti-hentinya. Kongku yang berada di samping, ujarnya, demikian pun sangat baik sekali, dengan kekuatan gabungan dari kita berlima kiranya untuk membereskan mereka berdua itu sangat mudah sekali. Dibagaikan membalikan tangan lima orang itu baru saja hendak mulai turun tangan, terdengar suara tertawa yang sangat halus berkemandang, seorang wanita berusia pertengahan dan memakai baju berwarna hijau telah melayang turun ke atas loteng itu, setelah memandang sekejap pada sekeliling tempat itu, kepada Bun Chin lalu tanyanya, Kaukah yang bernama Bun Chin? Bun Chin menganggukan kepalanya kemudian terlihat wanita berusia pertengahan itu mencabut keluar pedangnya yang ditunjukkan ke hadapan Kongku, tanyanya, Mana muridku? Kongku dengan dingin telah datang mendengus, dia tidak mengetahui wanita berusia pertengahan ini sedang mengatakan urusan apa, tetapi begitu ucapan itu keluar dari mulut wanita berusia pertengahan itu, sebaliknya Bun Chin menjadi sangat girang sekali, yang datang ternyata adalah suhu dari Bwe Giyok Lam He Cui Hong, Ai Lyok Yun adanya. Ai Lyok Yun ternyata telah datang ke tempat itu, suhunya sudah tentu juga sebentar lagi akan datang pula, dengan cepat dia maju ke depan dan ujarnya. Tiam Pui E bukankah adalah suhunya Bwe Giyok? Ai Tiam Pui E jejak dari Nona Bwe E aku mengetahui bukan berada dalam istana Cie Lankong, tetapi aku mengetahui tempatnya Oha, sahut Ai Lyok Yun dalam hati Oh yang Bukie merasa sangat terkejut, sungguh tak terkira murid dari Tiat Bian Kuan Im, Lam He Cui Hong, Ai Lyok Yun ternyata dapat hadir pula di tempat itu pada saat ini. Ilmu pedang dari golongan Lam He sangatlah berbeda sekali dengan ilmu pedang dari daerah Tionggoan, sekalipun dirinya tidak takut tetapi akhirnya pihak lawan kedatangan pula seorang pembantu yang merupakan jago berkepandayan tinggi. Kongku begitu mendengar desiran angin sesaat Tai Lyok Yun melayang masuk ke dalam loteng itu, segera telah mengetahui kalau kepandayan yang dimilikinya itu sangat tinggi sekali, tetapi jika dilihat keadaan sekarang ini dia pun tidak takut kalau dengan kekuatan lima orang ditambah dengan enam orang Chiang Bun Jin dari enam partai besar masih belum dapat mengalahkan buncing tiga orang. Pedang panjangnya segera digetarkan, tubuhnya berkelebat melewati empat iblis dan melancarkan serangan mendesak ke arah Tai Lyok Yun. Tai Lyok Yun tertawa dingin, pedang di tangan kanannya sedikit diangkat ke atas bagaikan kilat cepatnya, kengku berturut-turut melancarkan dua belas kali serangan, tetapi Tai Lyok Yun hanya perlu berganti tiga jurus saja telah berhasil memunahkan seluruh jurus serangan yang dilancarkan oleh kengku. Dalam hatinya kengku merasa sangat terkejut, sekali lagi dia bersiap untuk melancarkan serangan lagi. Terdengar buncing berkata kepada Tai Lyok Yun. Biarlah Ba Ampue yang menyambut beberapa jurus serangan sambil berkata tubuhnya berkelebat melampaui Tai Lyok Yun, dengan pedang iaibok kiamnya dia melancarkan serangan ke arah kengku dengan menggunakan jurus kiamcoan cian ihwe. Juru serangan yang dilancarkan oleh buncing itu ternyata dapat menyerang tempat yang sangat tepat sekali, membuat kengku pada saat itu tak sanggup untuk menghindar lagi, dan terpaksa mundur selangkah ke belakang. Tai Lyok Yun yang nampak kepandaian silat yang dimiliki buncing ternyata demikian lihainya, membuat dia sedikit merasa di luar dugaan, setelah berdiri termangu-mangu sejenak baru bertindak mundur ke belakang, sambil ujarnya, suhungmu sedang menanti sapetmu, dan sebentar lagi akan tiba. Bua cing menjadi sangat girang sekali, di antara suara bentakannya yang sangat nyaring itu, tubuhnya berjumpalitan di tengah udara sambil mengganti jurus serangannya, dengan menggunakan jurus bok yian hui tian atau layang-layang terbang membubung angkasa, pedangnya disabekan ke depan, mendesak ke arah kengku. Kengku yang berturut-turut melancarkan dua kali serangan tetapi seluruhnya dapat dipunahkan, mana pernah dia merasakan hal tersebut, dengan gusar dia mendengus, pedang panjangnya sedikit digetarkan, terlihat suatu sinar pedang yang sangat rapat mendesak serangan yang dilancarkan oleh Bua Cing. Sedang suara angin serta petir yang menyambar pun mulai berhenti. Bua Cing tahu bahwa kengku hendak mengandaikan tenaga dalamnya yang telah sempurnanya ini disalurkan ke dalam tubuh pedang panjangnya itu untuk merebut kemenangan, segera ia menarik napas panjang dua, begitu tubuhnya turun ke atas tanah, dengan memusatkan seluruh perhatiannya dia menyabatkan suatu jurus serangan orang dua yang hadir di dalam ruangan itu tak seorang pun yang tidak menjadi tegang, jika dilihat keadaannya, kiranya Bua Cing sedang bertanding melawan kengku dengan ilmu pedang yang disertai oleh tenaga dalam yang sempurna. Tai Liok Yun dengan terkejut memandang ke arah Bua Cing, dengan usia yang begitu muda Bua Cing ternyata telah berhasil mempelajari ilmu pedang yang disertai dengan tenaga dalam yang demikian hebatnya itu, hal ini sungguh luar biasa sekali, bahkan agaknya dia telah melancarkan serangan dengan ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam yang dapat menundukkan naga dan harimau itu. Kong Kupun menyabatkan pedangnya ke tengah udara dan membentuk setengah lingkaran, serangan pedangnya ini pun telah mengandung hawaim yang ceng hiai yang sangat lihai, begitu pedangnya disabatkan ke tengah udara segera terdengar suara desiran yang sangat tajam. Sekali orang yang berada di empat penjuru dari tempat itu segera memusatkan seluruh perhatiannya kepada dua orang itu, pertempuran ilmu pedang yang disertai tenaga dalam yang sempurna ini kiranya selama ratusan tahun juga jarang dapat terjadi satu kali, karena dalam satu jurus saja kemungkinan sudah dapat dilihat siapa yang menang dan siapa yang akan menderita kekalahan. Begitu pertempuran itu dimulai, tak akan seorang pun yang sanggup untuk meleraikannya, termasuk Tok Tian Chun sendiri. Tetapi di dalam hati Bun Ching serta Kongku mereka tidak menghendaki bentrok secara kekerasan, dua orang itu bukannya baru bertemu untuk pertama kalinya, sehingga dalam hati masing-masing telah mempunyai perhitungan yang masak hanya perlu satu jurus saja dilancarkan, kemungkinan kedua belah pihak akan mengalami kematian mendadak titik suatu suara yang sangat aneh masuk ke dalam telinga mereka berdua, dengan segera mereka menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang OOO, 0DW0, OOO Bun Ching serta Kongku sebenarnya memang tidak ingin untuk mengadu jiwa, begitu mendengar suara yang aneh, kedua orang itu dengan kesempatan itu segera menarik kembali jurus serangannya dan mundur ke belakang. Di atas loteng OOO itu telah bertambah dengan dua orang, Sehtu Hoa serta Sikawurang Merah, Siai Chiaunik Sehtu Hoa memandang sekejap pada orang-orang yang hadir di atas loteng itu, dalam hatinya diang-diang dia merasa agak terkejut, pada saat ini demikian banyaknya jago-jago berkepandaian tinggi yang berkumpul, kiranya kedatangannya kali ini tak akan mendapatkan hasil lagi. Tetapi dia tetap mengharapkan dapat mendapatkan sedikit percikan keuntungan, dia menoleh memandang keempat penjuru, dan memandang ke arah orang-orang itu, sedang dalam hatinya pikirnya, jika dilihat keadaan sekarang ini, agaknya tidaklah memberikan tempat baginya untuk ikut serta dalam perebutan ini. Tok Tian Chun Liao Hoa Liyong nampak yang datang ternyata adalah Sehtu Hoa, dengan dingin mendengus, tetapi tak mengucapkan sepatah katapun jua. Kongku sekalipun tidak mengetahui maksud tujuan dari kehadiran Sehtu Hoa itu, dan tak ada seorang pun yang membuka mulut terlebih dahulu. Sehtu Hoa menjadi termenung, dia memandang keadaan di hadapannya sejenak kemudian sambil tersenyum ujarnya. Kehadiranku di tempat ini sungguh tepat sekali waktunya, kiranya permainan bagus juga hampir mulai, di dalam ruangan itu tetap sunyi senyap kedua belah pihak tak seorang pun yang mengangkat bicara. Sehtu Hoa sebenarnya juga merupakan seorang yang cerdas begitu dia melihat suasana di tengah kalangan, segera telah mempunyai suatu ketetapan, pihak Buncing sudah tentu hendak membawa pergi ke tujuh buah Hiolo kuno itu sedang pihak Kongku tentunya tidak mengizinkan. Dia harus berpihak kegolongan Kongku, dengan demikian baginya baru mempunyai kesempatan untuk ikut serta mendapatkan Hiolo 2 itu, apalagi Buncing sekalipun dengan dirinya selalu tidak cocok, baginya sudah tentu sukar untuk memasukinya. Sambil tertawa kepada Kongku ujarnya. Sampai saat ini ketujuh buah Hiolo kuno peninggalan Tian Jan Su masih belum didapatkan seseorang bukan? Kongku hanya mendengus, tak mengucapkan sepatah katapun. Begitu ucapan Sehtu Hoa keluar dari mulutnya, Olyang Bukyei segera mengetahui maksud perkataannya, hatinya menjadi berputar, pikirnya jika dirinya mendapat bantuan dari Sehtu Hoa dan Siai Kyaunio, bukankah dengan mudah Buncing sekalian dapat dibereskan dengan cepat, dan setelah membereskan Buncing, dirinya waktu berhadapan dengan Kongku bukankah bertambah lagi bantuan yang sangat kuat? Berpikir sampai di sini segera sambil tersenyum ujarnya. Ketujuh buah Hiolo kuno peninggalan dari Tian Jan Su telah ditetapkan milik Buncing seorang, Sehtu Hoa menjadi tertekun, terdengar Olyang Bukyei telah melanjutkan ujarnya, tetapi ini hanya suatu permulaan saja, akhirnya siapakah yang berhak mendapatkan tujuh buah Hiolo kuno peninggalan Tian Jan Su ini aku kira juga harus tergantung pada kepandayan serta kecerdasan yang dimilikinya sehabis berkata dia tersenyum, dan berkata kepada Buncing. Sehtu Hoa tertawa besar, ujarnya. Jika demikian adanya ku kira Buncing saat ini telah merupakan sasaran bagi orang, dan semua orang berhak untuk merebut tujuh buah Hiolo kuno itu bukan tanda tanya. Olyang Bukyei tertawa besar, sahutnya. Memang demikian adanya Tok Tian Chun dengan dingin mendengus, belum dia membuka mulut untuk berbicara, dari atas jendela loteng itu terdengar suara yang sangat dingin yang berkata, siapa yang ingin turun tangan untuk merebutnya? Titik. Semua orang menjadi terkejut, ketika menoleh memandang, di atas jendela itu berdiri seorang sulucai berjubah warna hijau, ternyata adalah Iebok Tochu, si Yehinku yang sedang menyamar sebagai seorang pria. Dalam hati Buncing menjadi sangat girang, teriaknya. Suhu titik. Wajah Sehte Hoa berubah menjadi pucat pasi, dia em undur ke belakang setindak sedang orang dua yang hadir di tempat itu menjadi terkejut, ginkang dari Iebok Tochu ternyata memang benar menjago seluruh dunia persilatan, sehingga kehadiran di tempat itu tak seorang pun yang mengetahuinya. Si Yehinku menyapu sekejap pada orang dua itu, dengan perlahan dia berjalan masuk ke dalam kalangan, dan berjalan mendekati Buncing. Buncing yang nampak wajah dari Iebok Tochu bertambah keras, dia yang menganggap si Yehinku sebagai ibunya sendiri, setelah mengalami berbagai kesulitan dan akhirnya dapat bertemu muka kembali, ingin sekali dia maju ke depan menubruk untuk memeluknya, tapi hal ini tak mungkin terjadi di tempat yang semacam ini. Dia berdiri ternangu-mangu di tempat itu, Si Yehinku berjalan mendekat ke arah Buncing, sepasang tangannya memegang bahu Buncing sambil dengan perlahan ujarnya. Engkau bertambah besar. Dalam hati Buncing merasa agak hangat, dengan paksa menahan mengalirnya air mata, ujarnya suhu jejak mengetahuinya. Dari Si Yehinku tersenyum, sedang sehtu hoa yang berdiri tidak jauh dari tempat itu tampak tubuhnya agak gemetar, dia tidak tahu bagaimana, dalam hatinya mendadak dapat muncul suatu perasaan yang tidak enak. Si Yehinku tersenyum, bukankah putrinya dia dengan Si Yehinku tanda tanya pada saat ini untuk bertanya pun dia tidak berani, hanya dengan termangu-mangu berdiri di sana Si Yehinka dengan perlahan melepaskan pedang yang ikat pada pinggangnya, sambil memberikannya kepada Buncing ujarnya. Inilah pedang Cheng Hang Kiam Mubuncing sebenarnya tidak mau menerimanya, tetapi hal itu tak mungkin bisa terjadi, dia pun segera melepaskan pedang Iebok Kiamnya, dengan dua belah tangannya dia mengangsurkan pedang tersebut kepada Si Yehinku sambil berkata, Suhu, inilah pedang Iebok Kiam pemberian ke orang tua, hingga saat ini masih belum mengalami kerusakan, kemungkinan ini hari Suhu membutuhkannya Si Yehinku dengan perlahan menghela nafas, ujarnya. Benar, ini hari harus menggunakannya sejak Si Yehinku munculkan diri, orang dua yang berada di kalangan itu segera dibuat menjadi termangu-mangu oleh kewibawaannya serta keagungannya itu, tak seorang pun yang membuka mulut lagi, hanya mereka berdua Suhu dan murid yang saling berbicara. Sepasang sinar metu dari Liao Hoa Liyong berhenti di atas pipi Si Yehinku, lama baru dia mendengus kepada Sehtu Hoa ujarnya. Sehtu Hoa, aku kini baru mengetahuinya pada waktu itu mengapa engkau setelah menerima suratku tetapi tidak menepati janji tersebut, sebaliknya malah menyusahkan Onasye, Yeh, apakah artinya semua ini? Sinar metu dari orang-orang yang hadir itu segera berpindah pada Tok Tian Chun serta Sehtu Hoa, dalam setiap hati orang-orang itu merasa sangat heran, mengapa Tok Tian Chun dapat demikian gusarnya. Sehtu Hoa menjadi sadar kembali atas pertanyaan itu, tanyanya, Surat apa? Dengan dingin ujar Liao Hoa Liyong. Surat apa kau masih ingin berpura-pura? Surat tantangan dari Tian Jansu untuk mengatur barisan Ngo Heng Tin, aku yang membawa pergi putrimu mengapa kau malah sebaliknya malah menyusahkan Onasye. Sehtu Hoa menjadi tertegun, urusan ini dia tidak pernah mengetahuinya, sinar matanya dengan perlahan berpindah ke tubuh Siai Chiaunio, dengan termangu-mangu dia memandang ke arah Siai Chiaunio, sedang dalam hati. Pikirnya, kiranya demikian saja. Liao Hoa Liyong dengan dingin mendengus, kepada Sehtu Hoa ujarnya lagi. Engkau adalah seorang yang tidak mengenal balas budi, perkataannya ini baru saja diucapkan keluar, segera dia berdiri termangu-mangu, di atas Loteng Oei Hoklo itu bertambah lagi dengan seseorang, yang baru saja datang itu ternyata Han Qing Yeu, putri dari Tian Jansu. Dia memandang ke arah Han Qing Yeu, dalam hatinya dia bingung entah harus berbuat bagaimana baiknya, dia sendiri bukankah seorang yang tidak mengenal budi dia terhadap Han Qing Yeu, selalu berusaha menjauhinya, sedang dalam hatinya dia hanya menghormati Unku seorang saja. Han Qing Yeu masih tetap seperti waktu itu saja, dengan tenang berdiri di sana dan memandang ke arahnya. Dalam hatinya merasa sangat menyesal, sambil berteriak keras, tubuhnya berkebulat melayang keluar, dengan diikuti suara Sultan Tajam, tubuhnya telah lari keluar. Sesaat sebelum Han Qing Yeu menemui Liao Hoa Liyong, dalam hatinya memang merasakan hancur lebur, tetapi kini cinta kasihnya mulai timbul lagi, dia berteriak keras. Hoa Liyong titik. Tubuhnya pun berkelebat mengejar ke depan. Suasana di dalam kalangan itu mendadak berubah lagi, seorang pun tidak ada yang menduga dapat terjadi seperti ini. Setelah termenung sejenak, Kong Ku nampak di samping tubuh Bun Qing kini hanya tinggal Sia In Ku serta Tia Lyok Yung dua orang, segera dia merasa bahwa saat ini adalah saatnya Yauk terbaik untuk turun tangan membereskan Bun Qing. Tidak menanti dia turun tangan, Sia In Ku yang nampak kedatangannya Han Qing Yeu di tempat itu, dengan segera dia mengetahui kalau ketiga orang suhengnya hadir semuanya. Dengan nada yang keras teriaknya. Tian Hang Cipiet begitu perkataan Sia In Ku itu diucapkan tubuhnya segera bergeser ke sebelah timur, pedang iai bokiamnya pun telah dicabut keluar dari sarungnya dan dicekal di tangan kanan, tubuh pedang ditujukan ke langit dan berdiri tegak di tengah kalangan. Sahtu Hoab begitu mendengar perkataan tersebut keluar dari mulut Sia In Ku, sepasang alisnya diangkat sedang matanya memancarkan sinar yang tajam. Dari sebelah selatan dari Loteng Oeihok Klo itu meluncur dengan cepatnya sebuah bayangan manusia, seorang yang seluruh tubuhnya memakai jubah panjang berwarna merah telah melayang masuk sedang pada mulutnya mengucapkan kata dua yang tajam sekali teriaknya. T.E. Siang Huan Juan Leihwee Yeu Sialem Kong Hun telah berada di atas Loteng itu, pada tangan kanannya mencekal sedilah pedang dan berdiri tegak di tengah kalangan, sedang wajahnya yang selalu muram pada bulan yang lalu kini telah lenyap tanpa bekas. Sepasang mati sehtu hoa makin memancarkan sinar yang tajam, hal ini ternyata adalah kedudukan dari barisan Ngo Heng Kiam Tin yang dulu sering dilatihnya bersama. Kehidupan pada 20 tahun mulai selembar demi selembar berkelebat di dalam benaknya, hatinya terasa bagaikan dibakar, sekalipun kegembiraan waktu telah lenyap, tapi masih tetap terukir di dalam hatinya, dan selamanya dia tak mungkin akan melupakannya. Terdengar dari sebelah utara berkumandang suara teriakan yang nyaring bentaknya. Hang Senin Yuen Iai tubuh Tok Hang Hek tahu-tahu telah muncul di atas Loteng Oei Hoklo dari sebelah utara. Sehtu hoa tak tahan lagi dengan cepat dia mencabut pedangnya dan berkelebat ke sebelah barat sambil teriaknya dengan nyaring. Yuen Sen Put, Tong Sien Ku, Lam Kong Hun serta Tong Hang Hek tiga orang nampak sikap sehtu hoa yang demikian itu, pada sinar matanya menampilkan rasa yang agak terkejut, sekalipun rambut sehtu hoa tak karuan keadaannya tetapi pada saat ini sinar matanya sangat tajam sekali dan menampilkan kegagahannya yang dahulu. Terdengar suara keras bagaikan genta berkumandang. Mi Ho Kan Kun tubuh dari Chu Hek Chiun telah melayang masuk ke dalam ruangan itu dan berdiri di tengah kalangan. Lima orang itu begitu membentuk lima buah jurus serangan, dengan kedudukan yang mereka ambil adalah menurut kedudukan Ngo Heng Kiam Tin membuat Kong Ku dan empat iblis sakti serta enam orang Chiang Bun Jin dari enam partai besar menjadi sangat terkejut sekali. Nama barisan Ngo Heng Kiam Tin telah lama mereka mendengarnya, tak disangka barisan yang dipersiapkan oleh Tan Chun Chun untuk menghadapi Tian Jan Su dan selamanya belum pernah sekeres mi diatur itu, kini pada tempat seperti ini telah diaturnya. Bun Ching dan Tai Leok Yun pun sejak tadi telah mundur ke samping, sedang Kong Ku, empat iblis serta enam orang Chiang Bun Jin dari enam partai besar itu dengan tepat telah berada di tengah dari barisan Ngo Heng Kiam Tin tersebut. Kong Ku tertawa dingin, ujarnya. Inilah yang disebut sebagai barisan Ngo Heng Kiam Tin, Oh Yang Bukiai setelah menenangkan pikirannya pun berkata. Tidak salah, tak disangka ini hari dapat berkenalan dengan barisan Ngo Heng Kiam Tin yang telah menggetarkan bulim. Itu, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yaak sangat mengembirakan sekali, Kong Ku dengan dingin tertawa panjang, ujarnya lagi. Aku ingin mencoba barisan Ngo Heng Kiam Tin ini apakah sebenarnya benar dua sesuai dengan yang disiarkan di dalam bulim, sambil berkata pedang nfa sedikit digetarkan bagaikan sebuah seekor Raja Wali Raksasa menubruk kedudukan Cheng yang diduduki oleh si Yen Ku. Pada saat ini, barisan Ngo Heng Tin segera bergerak lima bilah pedang menggulung membentuk suatu gambar yang sangat aneh sekati menerjang ke arah Kong Ku. Gerakan pedang Kong Ku menjadi terdesak ke samping lima buah pedang itu bukan saja menyerang seluruh tempat yang terpenting pada tubuhnya bahkan untuk menghindarkan diri pun sukar sekali. Hatinya menjadi terkejut, serangan yang dilancarkan dengan sekuat tenaga itu bagaimana dapat dihindarkan dengan demikian mudahnya, sedang pada saat itu lima buah pedang telah bergerak seluruhnya membuat dia sulit untuk mematahkan lima buah serangan yang dilancarkan. Begitu lima bilah pedang tersebut berkelebat di tengah kalangan pertempuran tersebut segera diliputi oleh sinar pedang yang berkilauan, terlihat tubuh Kong Ku telah terlempar pergi. Dengan berat sekali dia mendengus, sedang dalam hati empat iblis sakti itu bersama dua merasa sangat terkejut, pada saat ini seluruh tubuh Kong Ku penuh dengan darah yang mengalir keluar pada tubuhnya telah bertambah dengan empat lima gorsan pedang. Ketika melihat lima orang itu lagi, nampak mereka telah kembali pada tempat semula. Orang dua yang nampak hal itu seluruhnya jadi terkejut, baru untuk pertama kali barisan Ngo Heng bergerak, Kong Ku telah mengalami luka-luka di bawah barisan tersebut. Hal ini membuat setiap orang tak tahu harus bagaimana baiknya, sedang di dalam hati mereka masing-masing merasa berdesir. Barisan Ngo Heng Kiam Tin dari Tan Kuo Chun benar-benar sangat lihai sekali, kiranya apabila barisan Ngo Heng Kiam Hoat itu benar-benar bergerak pada saat ini tak seorang pun di dalam ruangan itu yang dapat menghindarkan diri dari serangan itu. Aslinya jilid 25 hal 25 aslinya jilid 25 hal 26 perkataan dari Kong Ku yang demikian patah semangat itu membuat dalam hati empat orang iblis sakti itu berdesir. Chu Hek Chiyung baru saja mempertimbangkan, terdengar roh yang Bu Kie telah mengangkat berbicara. Kong Ku Heng, mengapa harus menjadi demikian sedihnya? Di tangan Bu Kie Chiyung bukankah masih terdapat tiga buah senjata pusaka Tian Leong S. O dia tahu bahwa mereka tidak mungkin membiarkan Kong Ku meninggalkan tempat tersebut. Dirinya lima orang jika bersatu padu ditambah dengan kekuatan dari enam orang Chiang Bu Jain dari enam partai besar serta senjata pusaka Tian Leong Suwo. Apakah dapat dikata masih belum dapat merebut kemenangan? Tetapi dalam hati Bu Kie Chiyung malah sangat terkejut, yang diandalkan hanyalah tiga buah senjata pusaka Tian Leong Suwo itu gelaka, apalagi apabila ketiga buah senjata pusaka itu telah lepas dari tangannya. Bukankah dengan demikian dia telah tidak mempunyai andalan lagi? Tetapi Kong Ku yang telah lolos dari kematian di bawah sambaran pedang, pada saat ini dia benar-benar telah patah semangat, sambil menyimpan kembali pedangnya ke dalam. Sarungnya dengan perlahan dia berjalan keluar dari barisan tersebut. Bun Ching dengan perlahan mencabut keluar pedang Ching Hang Tiamnya terlihat serentetan sinar yang hijau keluar dari sarungnya, dia berbuat demikian untuk menjaga kemungkinan setelah keluar dari barisan itu mendadak Kong Ku balik mengadakan serangan Chu Hek Chiyun sambil mencekal pedangnya berdiri tegak di sana, menanti Kong Ku yang dengan perlahan berjalan keluar dari barisan Kong Ku setelah menghela nafas, tubuhnya berkelebat keluar dari atas loteng dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Hanya satu jurus serangan dari barisan Ngo Heng Tiam saja telah membuat Kong Ku menjadi demikian, membuat setiap orang yang ada di dalam kalangan itu menjadi berat sekali rasanya. Setelah lewat sesaat, Toan Bok Chia Jin Sambi tertawa besar, ujarnya. Dengan demikian golongan istana Chia Lankong telah mengundurkan dirinya, dengan kekuatan kita berempat, ditambah lagi dengan kekuatan enam orang serta senjata Tianlong Suo, entah bagaimana. Aoyang Bukie memandang sejenak pada orang dua yang berdiri di dalam golongannya, sekalipun dia mengetahui bahwa di pihaknya mempunyai senjata pusaka Tianlong Suo, tetapi kesempatannya untuk mendapatkan kemenangan tidaklah terlalu besar. Tianlong Suo hanya dapat memecahkan ilmu Hiekang, jika digunakan pada saat ini paling juga hanya dapat mematahkan pedangnya, dengan anak murid dari Tanko Cho Cha serta putrinya, ditambah Bun Ching serta Lem Hetsui Hong, Aoyang Liu Kye Wu, sebenarnya kekuatannya tidak di bawah kekuatan dirinya 10 orang. Apabila barisan Ngou Heng Kiam Tin itu melukai dua-tiga orang dari pihak dirinya, bukankah dengan demikian mungkin pihaknya itu akan mendapatkan suatu pukulan yang dirasyat? Tuan Bok Chi Jin mengucapkan perkataan itu disebenarnya bermaksud ingin menanyakan pendapat dari ketiga iblis lainnya dan yang paling penting adalah pendapat dari Aoyang Bukie. Di antara ketiga orang iblis itu, Tuan Bok Chi Jin menduga bahwa Aoyang Bukie tentunya akan memberikan pendapatnya, kini nampak tak seorang pun yang melanjutkan perkataannya, hatinya tanpa terasa menjadi berbesir. Sambil tertawa besar, ujarnya, Ini hari kami pun tidak menginginkan ketujuh buah hyaluk kuno peninggalan Tian Jan Su itu lagi sehatsis berkata ia bersiap-siap hendak keluar lingkungan barisan Ngou Heng Kiam Tin tersebut. Dari Pedang panjang Chu Hek Chi Jin tampak membuat lingkaran di udara lima bilah pedang lainnya pun segera bergerak semua nfa, membuat gerakan kepungan ke tengah kalangan. Aslinya jilid 25 hal 31 Aslinya jilid 25 hal 32 Aslinya jilid 25 hal 33 Aslinya jilid 25 hal 34 Aku baik-baik saja, Entah adik ing serta ibu baik saja kan? Dengan dingin ujar suma Chie Ibu angkatmu telah meninggal dunia 10 tahun nyerak lalu hati Chu Hek Chie Yun makin merasa kecewa, sebenarnya dia bersiap setelah urusan ini selesaikan kembali ke gunung Tian San, ucapnya kepada buncing sewaktu di gunung lu. Sang membuat dia pun makin merasa harus cepat-cepat kembali ke gunung Tian San, dia sebenarnya sangat mencintat Suma Ing setelah termangu sejenak tanya lagi. Bagaimana dengan adik ing? Suma Chiei mendengus sahutnya. Mana aku tahu Chu Hek Chie Yun menjadi terkejut, jika demikian adanya tentu Suma Ing tidak berada di atas gunung Tian San. Tian San Sineng munculkan diri di tempat itu membuat hati setiap orang menjadi tegang, Kong San Sek, Pek Hao serta Pek Hian Ling yang berdiri di samping hanya memandang keadaan dari kalangan itu, sepatah kata pun tak diucapkan. Suma Chiei tertawa dingin kepada Bu Kie Chiei ujarnya. Sungguh besarnya Limung, ternyata berani membunuh Tian San Chiei Kiam serta Pek Heng Siang. Bu Kie Chiei nampak senjata pusaka Tian Li Yong Suo tidak berguna, Saking takutnya membuat keringat dingin membasahi tubuhnya, dia mengetahui bahwa dengan kepandayan yang dimilikinya itu sama sekali tidak akan dipandang sebelah mata pun oleh Tian San Sineng. Pek Hao dengan perlahan mencabut keluar pedangnya, dan menerjang ke depan tubuh Bu Kie Chiei dengan suara yang mendalam bentaknya. Aku menginginkan nyawamu Bu Kie Chiei saking terkejutnya mundur satu langkah ke belakang, sebenarnya ia dapat mencabut keluar pedang panjangnya, terdengar Suma Chiei tertawa dingin bentaknya. Kau masih ingin melawan tangan kanannya dikebutkan membuat pedang panjang di tangan Bu Kie Chiei menjadi tersapu jatuh, kemudian menotop pula jalan darah di tubuh Bu Kie Chiei. Pedang panjang di tangan Pek Hao segera diangkat dan ditusukkan ke dadanya hingga menembus ke belakang. Punggungnya, lima orang Chiang Bun Jin lainnya bersama-sama menjadi terkejut, urusan mengenai Tian San Chiei Kiam waktu itu, mereka lima orang pun turut serta, dan kini Bu Kie Chiei binasa seketika, entah bagaimana terhadap mereka lima orang? Kepada lima orang itu, ujar Tian San Sineng. Kalian lima orang bukanlah merupakan pembunuh yang sebenarnya, apalagi aku pun bukanlah seluruhnya karena utusan ini, aku masih akan mencari putriku, cepat kalian pulang gunung menutup pintu untuk memikirkan dosa. Duamu lima orang itu bersama dua membungkukan tubuhnya memberi hormat, bagaikan mendapatkan pembebasan yang besar, segera bersama dua meninggalkan tempat itu. Di tengah kalangan itu tinggal Pek Hao dan Pek Tian Ling yang sedang menangis terisak. Hati Chu Heq Chieun merasa agak bimbang. Suma Ing telah pergi, entah dia telah pergi kemana. Setan arak, para selok, harta serta kedudukan empat orang tertegun berdiri di sana, tak seorang pun yang berani bergerak terlebih dahulu, Tian San Sineng telah munculkan diri, sedang barisan Ngo Heng Kiam Tin pun belum dibubarkan, senjata Tian Liong Suo tidak akan mendatangkan hasil, malahan terjatuh di tangan Suma Chiei. Semua hal itu tidak menguntungkan mereka berempat, kini mereka berempat betul-betul merasa sangat berduka, tak diduga setan arak paras elok harta serta kedudukan iblis sakti pada saat itu, nyawanya kini terjatuh ke tangan orang lain. Kong San Sa tertawa besar, kepada Pek Tian Ling ujarnya. Dendam ayahmu sudah dibalas, seharusnya bergembira baru benar, buat apa harus menangis lagi. Bun Ching pun pada saat ini telah memasukkan pedangnya ke dalam sarung, Suma Chiei balikan tubuhnya. Memandang sekejap ke arah Chu Hek Chium, kemudian hendak membuka mulut bertanya kepada Bun Ching, mendadak dari kejauhan berkumandang datang sutera genta yang bertalu-talu orang dua yang hadir di kalangan itu masih belum mengetahui peristiwa apa yang akan terjadi, terlihat wajah Bun Ching serta Suma Chiei berubah hebat. Bun Ching begitu mendengar suara genta itu segera mengetahui kalau manusia aneh yang membunyikan genta itu telah muncul lagi, entah macam apakah orang aneh itu, sehingga memiliki tenaga dalam yang demikian tingginya, sedang ilmu Chiei Chiei Jenhang dari ilmu Hiat Mokeng itu pun sesat sekali, apalagi orang yang membunyikan suara genta itu pun belum pernah munculkan diri dan kini suara genta itu sekali lagi bergema, entah kedatangannya mengandung maksud baik atau jelek. Wajah Suma Chiei makin berubah hebat, kepada Chu Hek Chiei yang cepat terlaknya. Cepat mengerahkan barisan pedang mendesak pergi suara genta tersebut, begitu suara genta masuk ke dalam telinganya, segera dia mengetahui bahwa suara itu ditimbulkan oleh seorang yang memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna sekali, dia tidak mengetahui siapa sebenarnya orang itu, tetapi yang jelas kedatangan orang itu pastilah tidak mengandung maksud baik, jika menanti hingga suara genta itu mendatangkan kekuatan sesungguhnya keadaan waktu itu mungkin akan sangat susah untuk membereskah hati. Chu Hek Chiei menjadi sangat terkejut dengan keras yang membentak, barisan Ngo Heng Kiam Tin segera bergerak kembali, lima bilah pedang berturut dua menyambar. Hawa pedang berkelebat mengelilingi sekitar tempat itu suara genta itu segera terdesak mudur kembali. Sumat Chiei baru dapat menghela nafas panjang, entah siapa orang yang membunyikan suara genta itu, kalau menurut. Ingatannya, selain Tian Jan Su dan Tan Ko Chun, tak ada orang lain lagi yang dapat memiliki tenaga dalam yang demikian sempurnanya. Chu Hek Chiei nampak suara genta itu berhasil didesak pergi, hatinya menjadi agak lega, tetapi bayangan dari Sumat Ing pun segera berkelebat memenuhi benaknya. Suara genta mendadak berbunyi lagi, Chu Hek Chiei menjadi sangat terkejut, tak sempat baginya untuk melancarkan pedangnya, barisan Ngo Heng Kiam Tin segera berbentuk suatu lobang, hawa pedang menjadi lenyap tanpa bekas, sedang saat itu suara menyerang bertambah keras, tak tahan lagi Chu Hek Chiei terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Semua orang menjadi sangat terkejut buncing dengan nyaring segera membentak, pedang Ching Heng Kiam keluar dari sarangnya, dengan melancarkan satu kali serangan dengan menggunakan jurus Jucheng Siang Liyah itu salah satu dari jurus ilmu Hutu Kiam Hoat. Lima buah pedang segera dilancarkan bersamaan, seketika itu juga suara genta sekali lagi berhasil dipunahkan. Tetapi ketika Ie Bok Tocu dan ketiga orang lainnya melancarkan jurus kedua, buncing dibuat sangat bingung sekali, sebenarnya dia terhadap barisan Ngo Heng Kiam Tin ini sama sekali tidak mengetahuinya, tadipun dia hanya sembarangan melancarkan jurus Jucheng Siang Liyah untuk menggerakkan barisan Ngo Heng Kiam Tin saja. Tetapi begitu barisan Ngo Heng Kiam Tin sudah mulai bergerak terpaksa sekali lagi dengan sembarangan di alancarkan satu jurus serangan kelihayan dari barisan Ngo Heng Kiam Tin ini sebenarnya terletak pada keserasian di dalam melancarkan jurus pedang hingga dari sini mengakibatkan kekuatan yang maha dasyat sekali buncing yang sedangkali melibatkan barisan dari Ngo Heng. Kiam Tin seketika itu juga terpukul pecah, sedang suara genta itu pun mulai membanjiri masuk ruangan tersebut. Sumacie yang nampak hal ini menjadi sangat terkejut, di antara suara genta yang sedang mengema dengan hebatnya itu samar-samar terdengar suara tertawa dingin yang tak henti duanya, membuat ruangan di atas loteng itu bergetar dengan amat keras sekali. Suara genta itu tak henti-hentinya menerjang terus, setiap suara yang menerjang masuk itu menyerang ke arah setiap orang yang berada di kalangan itu, saat ini barisan Ngo Heng Kiam Tin berhasil dipecah oleh suara genta itu, memaksa setiap orang harus berusaha memusatkan seluruh tenaganya untuk melindungi tubuh dari serangan suara genta itu. Suara tertawa dingin itu bercampur dengan suara genta berkumandang dari kejauhan yang makin lama makin mendekat pada ruangan tersebut. Wajah setiap orang telah penuh dengan keringat yang mengucur keluar tak henti duanya, membuat seluruh wajah dan bajunya basah kuyuk. Sedang serangan genta yang dilancarkan kepada setiap orang yang ada di dalam ruangan itu pun satu dengan lainnya tak sama, agaknya orang yang melancarkan suara genta itu tak menginginkan orang dua yang ada di dalam ruangan itu menderita luka dalam yang parah. Suara genta itu tetap berkumandang di tengah udara, mendadak terdengar suara suitan yang nyaring mendekati ruangan itu. Dari empat penjuru bermunculan seorang demi seorang yang seluruh tubuhnya menggunakan baju warna merah darah, pada wajahnya memakai topeng, dan melompat masuk ke atas loteng itu. Buncing sekalian yang mendapatkan serangan hebat dari suara genta itu, pada saat ini terpaksa hanya dengan mementangkan sepasang matanya lebar dua melihat beberapa. Orang berbaju merah darah itu melompat masuk ke dalam ruangan itu, yang kemudian meninggalkan tempat itu lagi dengan membawa ketujuh buah hiolo kuno peninggalan Tian Jansu tersebut. Tak seorang pun di antara mereka mempunyai tenaga untuk turun tangan mencegah diangkutnya ketujuh buah hiolo kuno peninggalan Tian Jansu tersebut. Orang dua berbaju warna merah itu baru saja menggotong ketujuh buah hiolo kuno itu, mendadak dari kejauhan berkumandang datang suara pujian, budaya yang sangat nyaring sekali. Begitu suara pujian itu berkumandang seketika suara genta dapat ditindas lenyap sedang orang dua di dalam kalangan itu pun bersama dua. Jadi sadar kembali, Iebok Tocu segera membentak hebat. Iebok Kiamnya dari arah samping menyambar ke tubuh seorang dari orang berbaju merah itu Iebok Kiam dengan tepat mengenai tubuhnya, tapi orang berbaju merah itu tetap tak berkurang sesuatu pun. Bun Ching merasakan seluruh tubuhnya senagat lelah sekali, tapi pedang Ching Hang Kiamnya tetap melancarkan serangan orang berbaju merah itu menjadi terkejut, di saat tubuhnya berkelebat menghindar, ujung bajunya tetap terpapas sepotong dan jatuh ke atas lantai Chu Hek Chiyun yang tampak hal itu menjadi sangat terkejut. Dia mengetahui kalau setiap orang yang ada di dalam kalangan itu telah terkena serangan suara genta itu dan seluruh tubuhnya dibuat menjadi sangat lelah sekali. Pedang panjangnya segera disabatkan keluar, dan memberi tanda ke arah Sien Ku sekalian untuk mengatur barisan Ngo Heng Kiam Tin lagi guna membasmi sekawanan orang berbaju merah ini. Tetapi baru saja dia menyabatkan pedangnya, dari kejauhan berkumandang datang lagi suara helaan napas yaa sangat perlahan, sedang suara genta itu pun mulai berbunyi lagi orang di dalam ruangan itu sekali lagi dikuasai seluruh tubuhnya, tampak orang-orang aneh berbaju merah itu dengan mengangkat Hiolo Kuno itu dengan sangat lincah sekali meloncat keluar dari Lotengo Eihok Klo tersebut. Suara genta itu pun makin lama makin kecil suaranya dan akhirnya lenyap. Setiap orang yang berada di atas Lotengo Eihok Klo itu tak seorang pun membuka mulutnya, demikian banyak orang di tempat itu memperebutkan Hiolo Kuno itu demikian lamanya, tetapi akhirnya dapat direbut oleh orang lain dengan demikian mudahnya, bukan saja orangnya tidak munculkan dirinya sendiri, sekalipun orang yang mengangkat pergi Hiolo Hiolo Kuno itu pun tak seorang pun yang memperlihatkan wajah aslinya. Lam He Cui Hong, Te Iihok Yun seorang diri berpikir dengan keras, dengan perlahan-lahan dia mengambil secari kain menaruh dari atas lantai setelah dilihatnya sejenak baru ujarnya. Kiranya orang-orang dari Pulau Hiat Kuang Tu di Laut Selatan orang-orang yang hadir di ruangan itu menjadi sangat terkejut sekali, Pulau Hiat Kuang Tu di Lautan Selatan Tanda tanya waktu orang-orang dari Pulau Hiat Kuang Tu pernah mengunjungi daerah Tionggoan, bukan saja baju yang dipakai pada tubuhnya itu tidak mempan terhadap bacokan dan tusukan senjata tajam, kepandayan yang dimiliki pun sangat tinggi dan aneh. Tetapi kemudian Tian Jan Su munculkan diri, orang-orang dari Pulau Hiat Kuang Tu itu tak kuat melawannya dan melarikan diri pulang ke tempat asalnya, sungguh tak disangka. Ini hari dapat muncul lagi di daerah Tionggoan, bahkan merebut ke tujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jan Su tersebut. Tuan Bok Chi Jin menghala napas panjang, selamanya dia mengira kepandayan yang dimilikinya itu telah mencapai pada puncak kesempurnaan, tetapi jika dilihat hari ini, tak disangka di antara yang kuat masih ada orang yang lebih kuat lagi, orang lain hanya dengan menggunakan suara gentah saja telah berhasil menguasai dirinya. Dengan patah semangat dia membalikan tubuhnya dan pergi, kepergian dari setan arak, paras elok harta serta kedudukan keempat iblis sakti itu, tak seorang pun yang turun tangan menghalangi kepergiannya itu. Dalam hati Chu Hek Chi Jin merasa sedikit menyesal, sesaat hatinya bercabang, tak disangka ketujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jan Su itu pun dengan mudah berhasil jatuh ke tangan orang lain dengan perlahan dia, menghala napas dan menundukkan kepalanya. Suma Che pun menghala napas panjang, tubuhnya berkelebat keluar loteng dan lari ke arah depan. Chu Hek Chi Jin menjadi terkejut, dia ingin mengetahui keadaan dari Suma Ing, kini dengan cepat teriaknya, Gihau tunggu. Es suaranya baru keluar, dia pun ikut berkelebat keluar mengejar ke arahnya. Sehtu Hoa dengan lemas lari keluar dari ruangan, si kebuang merah, Siai Chiao Enelo nampak sehtu Hoa pergi, dia pun mengikuti jejaknya mengejar keluar. Sepasang mati Siai Unku hanya berkedip sebentar tetapi pada wajahnya tak nampak perubahan sikap sedikit pun jua. Tong Hang Hek menghala napas kepada Buncing, ujarnya. Ini hari kau telah mewakili sutemu membalaskan dendam sakit hatinya, aku tidak menyuruh dia ikut datang, sekarang ini aku segera akan membawa dia pulang keluar perbatasan, bila ada urusan aku dapat kembali lagi. Sehabis berkata tidak menanti Buncing menjawab, dia pun membalikan tubuhnya dan meninggalkan tempat tersebut. Di tengah kalangan kini tinggal Buncing, Iebok Tochu, Leng Kong Hun, Kong San Se serta Pek Hao kakak beradik. Kong San Se nampak sumacie dengan demikian meninggalkan tempat itu, dalam hatinya terasa agak kecewa, tetapi terpaksa dia tersenyum juga, di saat dan tempat seperti ini, mana mengijankan dia untuk lebih banyak terbicara. Buncing memandang sejenak ke arah Kong San Se kemudian kepada Si Yan Ku ujarnya. Ini adalah Kong San Se Chiampu dan dua orang itu adalah putra dari Chiang Bunjingnya Tian San Pei Pek Hao, serta adiknya Pek Hian Ling Si Yan Ku sambil tersenyum menganggukan kepalanya, dia memandang sekejap pada Pek Hian Ling, dia sendiri pun seorang wanita, sekali pedang saja telah dapat melihat kalau Pek Hian Ling ini agaknya sangat suka terhadap Buncing. Terdengar Buncing berkata lagi, murid mendapatkan bantuan yang tak sedikit daripada mereka bertiga, Si Yan Ku sambil tersenyum sahutnya. Terima kasih atas bantuan mereka bertiga terhadap muridku, sambil tertawa ujar Kong San Se pula. Nama besar dari Tocu sejak lama telah aku dengar, kepandayan dari Bun Siang Hiap sangat lihai sekali, bahkan waktu itu pernah menolong jiwaku, lagi kini dia sebaliknya malah membuat aku malu saja. Berapa orang itu setelah mengucapkan beberapa kata, bersama-sama turun dari ruangan lo tengok eihok lo ik tu o 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 o.